Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam bengis selalu ya Apa kabar kalian ya Ketemu lagi dengan saya disini EGIF Dan hari ini saya akan mengintrodus Satu buah pot mod terbaru Keluaran dari pabrikan Sigele Wow ya Kalau udah denger nama pabrikan Sigele yang ngeluarin device Ini udah berasa saya nostalgia banget ya Sigele adalah pabrikan dari Cina Yang sudah dari tahun 2014 Itu udah mengeluarkan device-device yang bengis-bengis Dan mempunyai chipset yang sangat unggul Di antara pesaing-pesaingnya Dan di 2020 ini Sigele mengeluarkan satu buah pot mod I.O Dengan menggunakan chipset yang lebih disempurnakan lagi Dan ini dia pot modnya Humvee 80 by Sigele Humvee 80 Watt ini Kalau dibilang produksinya agak lambat Jelas memang agak terlambat Sigele mengeluarkan varian 80 Watt ini ya Sudah keduluan dengan pesaing-pesaingnya Seperti kayak Vupu Drug X Smoke RPM 80 Pro Papo Reso Target Tapi yang saya kangenin dari Sigele ini Adalah dia mempunyai chipset Yang sangat-sangat bengis nih ya Sigele dikenal Dengan menggunakan chipset yang beda pada umumnya ya Dia mempunyai chipset itu udah mengadopsi chip Yihi Nah dimana chip Yihi ini Adalah chip terpintar di kelasnya yang dipunyai pabrikan Cina Wow ya Jadi kelasnya ini udah setara sama chip DNA yang dipunyai oleh evolved by Lost Web ya di Amerika Kalau Amerika itu punya chip DNA by Lost Web Nah kalau di Cina ini dia mempunyai chip Yihi Dan ini benar-benar smart chip dari Cina yang hampir kelasnya sudah setara sama DNA chip ya Wow menarik banget ya Dan ini akan diaplikasikan pada Humvee 80 Watt ya Sigele Nah bagaimana sih kebengisannya Sigele Humvee 80 Watt ini saya tidak tahu Dan hari ini mari ya kita bahas tuntas review Humvee 80 Watt ini by Sigele bersama-sama ya Jadi kalian nonton jangan sampai di skip ya Nonton sampai habis video ini ya oke Oke langsung aja kita review ya Check this out Baik ini dia ya packaging pot mode Sigele Humvee 80 Watt Dikemas dengan kotak kardus berkurang persegi panjang menghadap ke atas Tertera disini tulisannya Sigele Humvee 80 Watt Dan ada gambar pot mode nya Dan dibawahnya ini ada tertera jenis warnanya Dan saya dapatnya dikirimin blue purple gradient nya Dan ini dia banyak banget ya macam-macam warnanya Tertera juga di bawahnya disini warning ya Di sisi sebelahnya ini ada logo Sigele dan ada barcode Ini kayaknya barcode dari Jual Vap ya Karena saya dikirimin produk ini oleh Jual Vap Dan sisi belakangnya disini tertera ada Sigele Humvee 80 Juga dijelaskan disini keterangan apa aja yang didapat di dalam packaging ini ya Ada Sigele port mode nya Ada tank Fog coil Jadi kalau di Humvee ini nama coil nya itu disebut Fog coil Itu dapat satu Ada dapat USB cable Juga ada buku manual dan kartu garansi Di sini keterangan keterangan nya juga dijelaskan ya Juga watt nya itu 5-80 watt Ada input protect nya 3,2-4,2 volt Support baterai itu 1 Satu baterai menggunakan baterai jenis 18650 Resistance range nya itu ada di 1-3 ohm Charging support nya support di 2 ampere ya keluarannya Nah juga ada tertera sini logo-logo media sosial nya dari Twitter, Facebook, Youtube sampai Instagram ya Dan ada websitenya juga ya Di bawahnya juga warning-warning Nah kita geser ke sebelahnya Nah disini dia tertera disini dijelaskan nama chip nya itu adalah IVV960 Core Dan dijelaskan dia udah smart output, flash stage super charge, instant fire, short, sheer squid protection Berarti ini dia bisa auto ini ya Kalau instant fire berarti dia bisa auto-puff Sudah short circuit protection Ada low voltage protection Overcharging protection, overheating protection, board overheating protection Jadi bener-bener chip ini udah mengendalikan semua apa yang di dalam port mode ini ya Safety nya udah oke banget ya Di sini sebelahnya ada barcode nya Tertulis made in China Dan sebelahnya ini ada hologram bertuliskan CGL ya Manufacture by CGL Oke geser tidak ada lagi Langsung aja kita buka isinya Nah ini dia port mode nya Tapi kita bahas isi packaging nya dulu ya Saya angkat dulu Nah di dalamnya ini ada kotak di dalamnya Kita lihat nih ada Sudah ada USB charging ya Ini dia sudah tipe C Worth it banget ya Lalu kayak ada kartu-kartu seperti ini ya Quality control ya Dapat coil cadangannya ya Dapat coil cadangannya ya Dapat coil cadangannya ini Ukurannya Yang 0,3 OEM Ini ada manual Manual checking nya Jadi kalau misalnya kamu lihat buku manual nya Kamu bisa langsung masuk ke website nya disini Dan ini kartu warranty nya ya Oke ini dia ya Pot mode nya ya CGL nya hampir 80 watt ya Untuk bahan material nya ini sangat kokoh Dan sangat bener-bener build quality control nya Bener-bener dijaga banget ya Dan saya sangat suka Ini dia bahan nya ini Menggunakan steel Steel Ini dia kayak Gimana ya Buat aluminium sih Dia steel Rubber ya Steel Silikon Silikon Jadi ini bahan steel Cuma kayak dilapisi silikon Jadi ini bener-bener worth it Selain Dia ini handy ya Enak banget dipegang di tangan Dia bahannya ini udah meredam panas banget Cover baterai nya ini masih plastik Ya cover baterai ini masih plastik Dan ini untuk nyabut baterai nya ini tinggal cabut begini aja ya Nah Dan magnet nya ini sangat bener-bener elite ya Bener-bener epic banget Dia sangat kencang sekali Dan di build dengan di Kancing dengan 3 baut ya Tapi 3 baut ini gunanya untuk menahan Dia punya bahan resin ini ya Plastik resin ini Tapi ini dia bukan aluminium Tapi ini dia plastik juga ya Cuman dikasih essence nya ini dia warna Gradiasi Gradiasi Purple sama biru Seperti itu ya Untuk warnanya Saya dapat yang warna seperti ini Tapi ini saya lihat sudah sangat menarik Dan magnet nya ini Magnet nya ini dia sangat solid ya Bener-bener ini Tuh ya Ini gak ada goyang-goyang ya Saya gerak-gerakin pun gak ada goyang-goyang ya Jadi ini magnet nya sangat solid ya Untuk ngebukanya pun juga agak keras Tapi ini worth it banget ya Jadi Untuk build quality nya Ini oke banget Spring connector nya juga mulakan 3 ya Sudah gold plated Dan ini dia Bentuk nya Sudah sangat mirip banget Sama kayak Fupu Drag X Wow Untuk settingan air flow nya itu Bisa disetting dari atas seperti ini ya Jadi ini mirip banget sama Fupu Drag X ya Jadi settingan air flow nya Bisa disetting dari luar Dan ini sangat mirip sekali dengan Fupu Drag X Desain quality nya juga sangat bagus ya Dan ini sangat rapi sekali Tidak ada saya goyang-goyang begini pun juga sangat presisi ya Tidak ada bunyi oglek-oglek ataupun yang bunyi-bunyi aneh Jadi ini sangat bagus sekali ya Dan kita bahas catread nya Dan catread nya ini bentuknya seperti ini Ya bentuknya seperti ini Dan ini dia sangat mirip sekali dengan Fupu Drag X Dan saya komparasikan dengan catread nya Fupu Drag X Ini dia sangat mirip sekali ya Hanya ya Untuk daya tampung nya di Sigilei Humvee Ini dia sangat besar ya Pengisian liquid nya juga hampir mirip Bukan hampir mirip lagi Tapi sudah sama dengan tangki nya Fupu Drag X Lalu saya akan bahas coil nya Ini coil nya Sigilei Humvee 80 Dia build quality nya juga sangat bagus sekali ya Dan sangat mirip dengan coil Fupu Drag X Dengan dinamakan dia FOG coil 0,2 Wm dengan maksimal watt nya itu 60 Watt Dan coil ini by Sigilei bisa di kompatibel kan dengan memakai coil nya Drag X Jadi buat kalian-kalian yang memakai Humvee 80 Watt ini Sudah tidak perlu lagi khawatir akan coil nya ya Karena ini coil nya kompatibel dengan Drag X Atau coil PNP Dan untuk coil cadangannya Ini coil cadangannya dia dapatnya di coil OEM 0,3 Watt ya Dengan maksimal watt nya 40 Watt ya Jadi ini agak lebih worth it Kalau misal kamu pakai Liquid Saltic Ataupun juga Free Base ya Karena masih bisa disupportkan dengan menggunakan coil OCC by Sigilei ini ya Oke ya tadi kita sudah bahas dari sisi luarnya Dan sekarang kita akan masuk di bagian fitur nya ya Dan saya akan masukkan baterai nya Dan informasi buat kalian Di Sigilei Humvee 80 Watt ini Baterai nya itu bisa AC DC ya Alias dia bisa dibolak balik Nah walaupun dipasang seperti ini Positif negatif di atas Ini dia bisa nyala Tapi kalau misal saya balik ya Positif nya di bawah Nah seperti ini Dia juga masih tetap bisa nyala ya Wow ya Waktif banget ya Langsung saya tutup saja Nah Kita cek fitur nya Tampilnya seperti ini ya Dia udah full screen banget ya Tapi untuk diganti warna ini dia tidak bisa ya Untuk diganti-ganti warna tidak bisa Dan Ini layarnya sudah cukup besar Dan sudah sangat jelas sekali disini Tertera sudah ada indikator baterai nya Juga ada ukuran watt nya Dan ada tombol kuncian untuk Settingan turun naik watt nya Juga disini ada P dan A Artinya puff dan auto Dan ini ada simbol watt ya W Dan ini adalah model power nya Ini volt nya Dan ini ada resisten OAM kawat yang akan dipakai Juga tertera disini jumlah puff nya Dan Durasi selama kita nge puff ya Dan kita cek fitur nya Saya tekan 3 kali 1,2,3 Oh Ini dia berubah manual ya Dia berubah manual Dengan simbol P dan A nya itu hilang Berarti artinya ini dia harus kita firing ya Tombolnya kita harus tekan ketika kita mau puff ya Kita tekan lagi 3 kali 1,2,3 Ini mode bypass ya Dia langsung berubah ke 80 watt Jadi artinya kalau mode bypass ini Dia langsung power dari baterai Langsung ngemasak liquid nya ya Jadi ini tidak bisa dirubah-rubah lagi ya watt nya Jadi udah mode-mode ngegas dia Udah mode-mode ngegas dan tidak bisa diatur lagi otaknya ya Kita mau main watt berapa Jadi dia langsung ngegas ke 80 watt Ini worth it kalau misalnya kalian udah pakai adaptor Untuk menggunakan RDA Tapi kalau misalnya kalian menggunakan coil mesh Coil OCC Yang pertimbauannya ini Ini tidak disarankan kalian pakai mode bypass ya Karena sudah pasti Kalau misalnya pakai mode bypass Sudah pasti itu coil nya bakalan gosong ya Jadi ini tidak disarankan kalau misalnya kalian pakai coil OCC Saya tekan lagi 3 kali 1,2,3 Dia langsung kembali ke auto ya Langsung kembali ke auto Dan ini bisa di puff ataupun di auto Puff Tanpa dipencet Kita tekan lagi 3 kali Oh kembali lagi ya Jadi cuma mode auto Manual Bypass Dan kembali lagi auto ya Jadi cuma 3 mode saja ya Tombol plus minus di watt nya Saya tekan 2 kali Ini dia langsung ngembal kunci ya Jadi watt nya ini tidak akan berubah-berubah ya Tapi tombol firing ini masih bisa di firing Jadi artinya ini kalau misalnya Kalau mau ngunci Dia cuma bisa ngunci Di pengaturan watt nya saja Tapi di tombol firing ini masih bisa dipakai Ya jadi kalau sasaran Kalau misalnya udah gak dipakai Itu dimatikan aja semua ya Dengan cara di ketek 5 kali Ditekan 5 kali sorry Dan untuk menetralkan Mengkalibrasi jumlah puff nya ini Ini saya dari kemarin Belum bisa menemukan Untuk menetralkan Atau mengkalibrasi kembalikan 0 lagi ya Jumlah puff nya Jadi ini tidak ada ya Jadi saya udah coba-coba ya Coba-coba Saya tekan sekali pun juga Plus dengan tombol firing nya Juga saya tekan bersamaan pun Juga tidak bisa mengembalikan jumlah puff nya ya Jadi ya mungkin dia tidak bisa di kalibrasi Atau mungkin dia ter auto sendiri Di jumlah tertentu ya Mungkin di jumlah 900 Dia kembali ke 0 ya Jadi kita tidak bisa menge-judge sendiri Untuk mengembalikan Mengkalibrasi lagi Jumlah puff nya kembali ke 0 Baik ya kayaknya Begitu aja ya Tidak ada lagi yang lain Tapi coba saya coba cek dulu Ini saya Apakah dia sudah auto mendetect ya Coil nya ini dia Ideal watt nya sudah bisa dibaca sendiri Atau tidak Saya langsung pasang aja catread nya Oh dia langsung membaca 0,18 OAM Ini dia langsung setting nya di 50 watt ya Coba kita turunin ya Kita buka dulu Kunci watt nya Kita buka Kita turunin dulu di 5 watt Saya sebut Saya sebut catread nya lagi Dan saya pasang lagi Langsung ada setting ini Oh dia sudah auto detect ya Jadi dia Coil nya sudah detect Mau pakai berapa OAM coil nya yang digunakan disini Dia langsung Ada menunjukkan maksimal watt nya ya Jadi ini worth it nya Ideal watt nya Dipakai kalau misalnya memakai coil yang 0,3 nya Tapi terbatas nya disini 0,18 OAM ya Artinya worth it nya main di 50 watt ya Saya cabut lagi Saya turunin Dan saya pasang lagi Dia terdetect 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 langsung 0,18 Dan langsung ada ideal main watt nya di 50 watt ya Gitu ya Ini oke banget ya Mirip kayak Pupu Drag X Sudah tidak ada lagi Langsung aja Kita langsung test aja ya Keganasan dan kebengisan nya Si gelai Humvee ini Sama-sama ya Oke Baik Sebelum kita masuk ke video review nya Saya Mau menimbang Bobot beratnya Si gelai Humvee 80 watt ini ya Kita timbang Beratnya Nah Beratnya Si gelai Humvee ini 252 gram ya Dan saya komparasikan Beratnya Bobotnya dengan RPM 80 Pro Nah 80 Pro ini 99 gram saja ya Jadi sangat ringan Lalu ini Fuku Drag X Beratnya Drag X Dengan bobot beratnya 162 gram ya Lalu saya komparasikan dengan Druga Foxy Tanpa baterai Ini tanpa baterai ya Foxy ya Ini 215 gram ya Beratnya Foxy Nah kalian sudah lihat sendiri ya Untuk bobot beratnya Humvee 80 watt ini Dia sudah hampir Bobot beratnya hampir mendekati Druga Foxy ya Yang tanpa baterai ya Kalau misalnya Foxy yang tadi itu dapat Saya isi baterainya Itu mungkin sudah hampir mirip Beratnya itu dengan Memegang Druga Foxy Jadi ini pot mod yang Lumayan agak berat ya Oke Tapi saya tidak tahu ya Ini pasti Dari Desain dan Bobotnya ini Pasti ada Kelebihannya tersendiri Daripada pot mod lainnya ya Makanya Kita akan mereview saja ya Bagaimana Kebengisannya pot mod Si Gele Humvee 80 watt ini Mari kita review saja sama-sama Oke Oke Baik ya Tadi kita sudah lihat ya Dari sisi dekatnya ya Packagingnya Fitur-fiturnya Apa yang ada di dalam Si Gele Humvee 80 watt ini Dan sekarang kita masuk ke video reviewnya saja Jadi nanti Coilnya yang 0,2 0,2 Ya 0,2 0,2 Ya Dan tadi kita cek dia dapatnya di 0,18 OM Itu saya akan menggunakan liquidnya ini American Fruity ya By Hero 57 Dengan berkooperasi dengan Jual Vap Ya Dan nanti di 0, Coil yang 0, 0,3 nya Ya 0,3 nya Ini nanti saya Akan menggunakan Liquidnya King of Cloth ya By Steam Queen Juice Dengan berkooperasi dengan VapBose ID Dan juga GPS Labs Baik tanpa nunggu lama-lama lagi ya Ini langsung saya isi saja Percobaan pertamanya ini saya gunakan koilnya yang 0,2 OM Yang tadi Dibacanya Dapatnya di 0,18 OM Ya langsung saya isi saja Mango Smoothies American Fruity By Aroma 7 Juga Juga Jual Vap Ya Kita isi liquid Putih Creamy Tapi ada dingin-dinginnya sedikit Gila Nah Langsung kita diamin saja ya Selama 10 menit ya 10 menit Baik Oke ya Ini kita sudah diamin selama 10 menit Dan kita akan coba ya Dan saya akan running di Watt 50 ya Wow Wih Bagis banget Kalian lihat ya cloud production yang dihasilkan dari Si geliham V ini bener-bener tebal banget ya Tuh ya Bener-bener tebal banget Dan ini yang saya rasakan bener-bener Bold banget ya Ketika saya pakai yang koil 0,18 OM nya ini Bener-bener Mango Smoothies ini bener-bener yang diantarkan Pada pot ini Tebal banget ya Dan cloud produksinya juga ya Ih gila Benis banget ini Tendangannya bener-bener Dia bener-bener Rasanya Wow Ya Tebal banget dan penuh banget di mulut saya ya Wih Wih Mengis Ya ini bener-bener worth it banget ya Karakter American Fruity yang Saya gunakan di RDA Itu bener-bener kerasa banget disini ya Hampir seakan-akan saya menggunakan RDA Nah Ketika saya menggunakan Coil 0,18 OM nya SCG Lay Humvee 80 ini Tapi ini dia masih mau naik lagi ini rasanya Ini main di 50W aja udah Berasa tebal banget ya Saya coba naikin lagi langsung di 55W saja ya Masa kita ajar aja langsung Wih 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 gila men Mangganya bener-bener kerasa banget nih Tambah tebal lagi Wih tebal banget pak Sumpah ini tebal banget Ini bener-bener ngunci banget ya rasanya ya Gara turun-turun loh Ya rasanya gara turun-turun loh ini Coba kita tes Chen Feb ya Kita tes Chen Feb ya Gimana sih ketanang koilnya nih Wih Wih Bener-bener di Si Geli Humvee 80 ini Bener-bener dia ngejaga rasanya bener-bener stabil banget Tidak ada penurunan ya Biasanya kalo misalnya saya di Fupudra Itu di pub ke 5 saya Chen Feb Pub ke 5, pub ke 6 Itu dia agak penurunan dikit ya Di Humvee 80 ini Bener-bener tadi saya Chen Feb Itu tidak ada penurunan sama sekali Bener-bener stabil Dia ngejaga flavor tuh luar stabil ya Wih ini bangis banget Nah ini ya kelebihannya ya Kelebihannya Dia Di Si Geli Humvee 80 ini Kalo kita Chen Feb ya Rasanya bener-bener stabil ya Tidak ada penurunan sama sekali Bener-bener menjaga flavornya dengan baik Dan ini bener-bener worth it ya Bener-bener pengis Oke ya Ini kita akan coba di koil 0,3 nya Dan saya menggunakan liquid KOC ya King of Cloth Dari Steam Queen Ini Nik 6 ya Nik 6 MG Dan saya akan gunakan koilnya Tandangannya yang satunya Itu yang 0,3 nya ya Oke ya Ketika saya pakai koil yang 0,3 nya Dan ini dia langsung Auto detect nya Dia langsung main di 35 watt ya Ya ini 35 watt Jadi artinya Kita akan main di 35 watt Coba saya naikin watt nya Oh masih bisa di setel ya Masih bisa dinaikin lagi watt nya ya Dan saya akan coba dulu 35 watt Dengan menggunakan koilnya yang 0,3 Jadi dapat di monitor nya Di 0,33 ya Jadi sangat akurat ya Berarti chip nya Oke ya Sangat baik ya ini Ya saya menggunakan koil yang 0,3 nya juga sangat worth it sekali ya Untuk mengantarkan dia punya rasa juga benar-benar baik Dan TH nya juga sangat mengantarkan dengan baik ya Benar-benar maksimal Jadi rasa manis Dan flavor pada liquid yang saya pakai ini ya Di king of cloth ini ya Pancake nya Strawberry Juga blueberry Dan raspberry nya Ini benar-benar rasa dominan sekali ya pancake nya Juga ada berasa sirup maple nya ya kan Dipada liquid king of cloth ini Dan nikotin nya juga sangat berasa sekali ya disini ya Saya pakai koil yang 0,3 nya Untuk mengantarkan flavor nya sangat baik Dan nikotin nya juga sangat baik juga untuk diantarkan disini Coba kita chainfab aja langsung ya Oke ya Kita udah chainfab Dan ini benar-benar worth it banget ya Benar-benar bengis banget di koil 0,3 ini Manis nya juga dapat banget Dan tingkat nikotin nya juga sangat berasa sekali ya Dan power nya juga benar-benar galak sekali ya Di Amphi 80W ini ya Ya mungkin ya karena karakter chipset nya ini ya Chip nya ini benar-benar udah menjaga banget Dia punya flavor nya dengan baik ya Untuk mengantarkan rasa dari kedua liquid yang saya pakai ini ya Baik di koil 0,18 OAM nya dan 0,3 OAM nya ini Benar-benar dia sangat mengantarkan rasanya dengan baik Dan untuk karakter nikotin nya juga sangat baik sekali Diantarkan tenis benar-benar sangat berasa ya Dan saya akan coba ya auto-puff nya ya Dan menggunakan koil 0,3 OAM nya Tanpa saya pencet ya Ini worth it banget kalo misalnya pake MTLan ya Dan saya tutup air flow nya separuh Sangat baik ya Sangat baik sekali mengantarkan klapper nya baik Nikotin nya juga sangat baik ya Benar-benar worth it nih ya Ini pot mod yang sangat-sangat bengis Baik ya kita langsung ambil kesimpulannya saja Oke ya untuk nilai plus nya pertama Untuk di Humvee 80W ini Plus nya pertama adalah Pot mod ini power nya sangat oke banget ya Ini bengis pro max ya Bengis pro maksimal Dan power nya sangat benar-benar bikin impressive saya ya Salut dengan si gelei Humvee 80W ini Nilai plus nya yang kedua adalah Coil nya Humvee ini Compatible dengan coil PNP Atau pake coilnya Pupu Drug X Jadi ini sangat compatible banget dengan Coilnya Pupu Drug X ya Untuk coilnya Pupu Drug X ini Tersedia dimana aja ya Di Fabstore seluruh Indonesia Biar kalian mau dimana pun berada Pasti kalian nemu ya Coilnya Pupu Drug X ini Untuk nilai plus nya yang ketiga Buat kalian-kalian yang leher-leher beton Yang suka MTLan Menggunakan liquid salt nikotin Ini worth it banget buat kalian ya Leher beton Ini kalian bisa Penyetting ya Setelan Airflow nya Ini dengan Menurut selera kalian Dan nilai minus nya yang pertama Untuk nilai minus nya ini Pot mod dengan sukurang ini Ini sangat berat ya Ini sangat berat ya Tapi beratnya masih bisa Ya saya bisa terima sih Karena ini karena desainnya sangat bagus Tapi dia beratnya yang untuk di kelas pot mod nya Ini sangat sangat berat ya Tapi power nya yang bener-bener Pengis Pro Max Jadi ini worth it aja Buat saya ya Dan minus nya yang kedua adalah Airflow nya ini Dia peletakannya di bawah ya Di bottom Airflow ya Jadi kalau misalnya Button Airflow ini Saya tidak sukanya Dia kadang terjadi leaking Kadang Kadang terjadi leaking ya Tapi untuk saat ini Saya udah mencoba review Dan barang ini datang 3 hari sebelum Saya bikin video ini Saya coba Saya tidak menemukan leaking ya Bagusnya itu ya Tapi terkadang dia akan terjadi leaking Dan akan keluar liquid nya disini Biasanya seperti itu Itu kalau misalnya kalian Catrit nya itu Kalau misalnya udah gak dipakai Catrit nya jangan sampai ada isi penuh seperti ini ya Kira-kira kalau misalnya kalian Mau jarang dipakai Itu catrit nya Kalau bisa itu dalam keadaan kosong Oke baik ya Tadi saya sudah kasih nilai plus dan minus nya Dan kesimpulannya saya Untuk penilaian Si Gileham V80W ini Saya kasih nilai 9 ya Oke banget ya Karena saya suka banget Sama chipset nya Power nya Dan juga Desain quality nya Yang sangat Bengis banget ya Dan untuk masalah harganya Ini Saya belum dijelaskan detail banget Untuk masalah MSRP nya Ini kalau tidak salah Sekitar harganya itu 400 something gitu ya Mungkin 430 atau 450 Saya tidak tahu ya Sekitar segitu ya Sekitar 400an ya Oke Sampai disini dulu video review saya Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video saya Dari awal sampai akhir ini ya Dan Jangan lupa kalian Tetap Jaga kesehatan Oke Terima kasih yang sudah nonton video saya Saya Egy Disini pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam bengis Dan cheers mate Bye